Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Velo, terlalu gak abon dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSRWheel Hari ini, kita lagi ada di salah satu pulau kota di Pulau Sumatera, kita lagi ada di Bengkulu Dan kebetulan kita udah bersama dengan mobil-mobil dari salah satu customer dari official store kita yang ada di Troy Bengkulu Nah ini gila, kotanya bagus banget ya, ini belakang kita ada waduk, di sebelah sana baru ada laut Langsung aja nih, di samping gue ini udah ada dua mobil, dua mobil yang berbeda, berbeda tipe jenis juga, berbeda merek juga Tapi mereka menggunakan model yang velgnya yang sama ya, nah ini salah satu keunggulan velg aftermarket kita itu bisa masuk ke mobil mana aja Nah langsung kita cek aja, kita langsung aja ngobrol aja, gimana sih pengalaman mereka dan lain-lainnya lah ya Langsung aja kita akan undang, mungkin untuk pertama gue akan coba ajak ngobrol dari owner dari CRV, sorry, owner dari CRV Ini dia, ya, ini dia owner Oke, bro, apa kabar bro? Sehat bang? Ini ownernya nih bro, langsung perkenalkan diri aja Oke, perkenalkan nama saya Egy dari Bengkulu, salah satu owner Honda CRV, kebetulan kita pake pelek HSR Wheels Ini saya suka modelnya karena dia model buat touring, jadi sebelumnya saya pernah pake HSR juga, tapi itu yang modelnya lebar gitu bang Oh, celong? Iya, celong Saya kan bawa mobilnya sembarangan tuh, sering baret, saya tuh karena yang ini-ini lebih catup nih Berarti ini bukan velg pertama? Kedua bang Kalau kedua? Iya, kedua Awalnya milih yang celong Iya, yang celong yang banyak jari-jarinya gitu Iya, kenapa pilih yang itu pertama? Karena saya liat modelnya lebih sporty, lebih mudah, tapi waktu saya pake sering baret Jadi kalau misalnya kita liat dari penampilannya keren Iya, betul, cakep bang Jadi mobil tuh keliatan montok nih ya Bang, gitu Oh, cakep ya Bro, Egy ya? Iya Asli dari Bengkulu berarti? Lahir di sini bang, asli bang Lahir di sini? Iya Oke, esik bukannya apa bro? Dagang bang, jam tangan, kacamata Ini buat teman-teman nanti jangan lupa ya follow Oh ini T-Clock? Iya, T-Clock Masih yang saya kirim di bawah sini Ya, kalau teman-teman di daerah Bengkulu Kirim-kirim keluar-keluar itu bisa? Oh, sering bang Kirim ke Jakarta bisa? Jakarta sering bang Kirim ke rumah gue bisa? Bisa banget, nanti saya kirim, gampang Yaudah Oke, sekarang gue mau tanya sama lu nih Ya? Lu boleh ceritanya dong, ini di belakangnya ada mobil apa sih? Di belakang ada Honda CR-V, keluaran tahun 2020 Oke Ini posisi mobil cuma saya ganti velg bang Velg sama audio lah Bentar dulu, gue mau nanya nih Kenapa lu pilih mobil ini? Karena nyaman bang Nyaman kalau udah lu pake Enggak, bener loh nyaman ini mobil bang Bukan, nyaman kan kalau udah lu pake Oh iya Waktu lu beli mobil ini alasan pertamanya apa? Ya karena itu tadi Satu, dia muat 7 orang kan? 7 seater Sama saya kalau naik mobil tinggi Kayak mobil-mobil SUV tinggi itu agak mabuk gitu bang Ini bawa-nya enak, nyaman, stabil bang Kalau yang kayak pajero Agak linglung dia bang Limbung Iya, mungkin ikutin saran abang nanti ya Kalau beli lagi ya Ya ntar kalau beli lagi kabar-kabaran Siap Ya kan gue racunin yang lain Jadi pilihnya karena dia gede Tapi rendah ya? Iya, gede, rendah, nyaman Nyaman Jadi ngambilnya ini Berarti udah hampir setahun lah ya pake ya? Iya, udah setahunan bang Apa yang paling menonjol menurut lu? Dari si CRV ini? Kenapa sih orang harus beli CRV? Orang harus beli CRV satu karena model Ini dibanding CRV yang lain Ini CRV yang paling tampan Boleh liat tuh bang dari depan Kenapa ini CRV paling tampan? Karena mukanya itu bang Kayak muka orang marah gitu bang Cakep lah Ini udah diganti belum? Grillnya udah Oh grillnya doang? Grillnya udah ganti Oke, terus apa lagi? Terus yang paling pentingnya nyaman bang Nyaman? Iya Karena saya pilih mobil Bukan masalah gayanya Tapi nyamannya dulu Kita bawa ke luar kota Enak Pertanyaan gue gini Apa yang bikin lo sampe senyak aman? Itu sampe lo ngomong Ini mobil nyaman banget Saya udah pernah coba mobil tinggi bang Pajero, Fortun Saya bawa ke luar kota Saya mabuk Tapi ini kemarin Saya lo trip sampe ke Bandung Sampe ke Jawa ujung-ujung Nyaman bang Tindur pulas Mobil yang jalan siapa? Supir Kira 14 dia nyetir tidur Anjut kita bang Anjut Oke Terus modifikasinya apa aja nih? Kalau modifikasi Ini velg nih Velg satu Terus ringan-ringan aja sih bang Ini kayak ada Audio sama TV-nya aja bang Head unit ya? Head unitnya Android Head unitnya pake apa itu? Mereknya Lupa saya bang Lupa ya Ini kalau audio kayaknya udah pake 3-way ya? Mungkin deh Lupa kemarin belinya Audionya udah pake 3-way Head unitnya diganti Berarti dia Lu kalau modifikasi Nggak tau detailnya? Kemarin belinya waktu Jakarta bang Saya ke Jakarta Saya minta pasangin Gitu Nggak tau merek-mereknya Apa-apa? Karena emang passionnya dia Mungkin bukan di otomotif gitu kan? Di motor saya bang Oh di motor? Iya Hobi motor Hobi motor? Iya Hobi motor Jualannya jam Kenapa nggak jualan motor? Modanya gede bang Oke oke Bro Ceritain dong pengalaman lu Waktu Lu gantinya di Troy kan? Iya di Troy Dua-duanya di Troy Nah lu ceritain dong pengalaman lu Waktu pertama kali lu datang ke sana Jadi gini ya Pertama saya Saya beli voilek itu Kalau nggak salah itu yang harganya 18 bang Waktu itu ya Sama ban ya? Sama ban ya 18 Sama ban Ringnya ring 18 Kalknya yang lebar Celong Jadi saya bingung waktu itu bang Pengen warna apa Pengen silver Kan mirip sama bawaan tuh Saya konsultasi sama abangnya Bang gimana nih yang bagus buat mobil saya Dia bilang Ini cakep nih Saya kan posisikan Beli barang bang Saya nggak mikir ke depannya Yaudah saya beli yang itu Emang keren bang Tapi tampilannya keren Iya Tapi seiring waktu Saya sering parkir tuh Baret Akhirnya saya konsultasi lagi Yang inilah Nambahnya murah kok bang Nambah cuma 3 juta bang Nggak salah ya Oh tuker tambah Tuker tambah 3 juta cuman Murah Jadi nggak berasal ya? Nggak lah Karena jaraknya kan 18 Anggaplah kita rugi-rugi dikit Rugi pake lah bang Iya wajar lah ya Wajar lah Udah lecet-lecet juga Betul Apanya udah lecet Betul Makanya Ramah Staffnya ramah Ruang tunggunya ada AC Dikasih minum Waktu pertama lu milih-milih gitu Fitting dulu berarti Aku waktu pertama milih Cuman liat tunjuk yang itu Dia tes Dia bilang bagus Yaudah Jadi nggak coba velak lain? Nggak Wah bener-bener nih Troy Lain kali Kasih dulu pilihan yang lain Biar dia bingung Kalau kayak gini kan nggak enak Nggak bingung dia Bukan gitu Ntar kalau kebanyakan milih Nggak beli malu Bang Gak boleh malu Buat teman-teman semua juga Nggak boleh malu ya Silahkan datang ke toko HSR Officialnya Kalian boleh cobain velak Even kalian nggak beli pun Ya berarti gini bro No problem ya Belum tentu semuanya Pada punya uang pada saat itu kan Betul Tapi yang namanya modifikasi itu Ini kalau misalnya saran dari gue ya Itu Lo itu udah harus nyiapin konsepnya Jadi nggak bisa lo datang ke toko Ke toko apapun ya Ntar itu velak Ntar itu audio Ntar itu kenapa Ntar itu apa Terus tiba-tiba lo Itu kayak bagus tempel Itu kayak bagus tempel Itu kayak bagus tempel Nggak bisa kayak gitu Cuman it's okay No problem Karena menurut gue Modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan Yang penting enak dilihat Dipandang Oke harga masuk kantong Kita bayar Sama lo yang penting Oh ya Lo yang seneng Lo yang suka Sikat Siap-siap Orang mau ngomong ini Orang mau kita terserah Lo beli mobil sendiri Motif sendiri Beli bensin sendiri Suka-suka kita bang ya Uang-uang kita ya Ayo lah Stop lah netizen-netizen yang nggak bagus itu Jangan diterusin Yaudah bro Kalau gitu Gue pertanyaan terakhir nih Lo punya kritik dan saran Nggak buat HSR Will Atau buat Troy Kritik dan saran Mungkin lebih update Di media sosial bang ya Yang dia Yang dia Yang update nih Update Tapi mungkin lebih sedikit Banyakin Gitu nya lah Boleh-boleh Troy Ayo dong Update dong Lebih asik Teman-teman kita di Bengkulu ini Juga butuh Butuh racun Dan velok Ayo Ya Update lagi Lebih rajin lagi Terus kalau untuk HSR sendiri gimana bang Kalau HSR sih saya lihat Satu alasan saya beli bang ya Bener Bener Gue lupain nanya nih Lo tau HSR itu dari mana sih Saya udah taunya dari vlognya Fitri Airi Oh dari Mas Fitri Saya lihat brandingnya bagus Merek lokal tapi asli Jadi dibanding saya beli merek Bagus tapi replika Mending saya beli ini bang Kan malu kita pakai KW Nih follow nih Ticklo Follow 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 Terus alasan lo beli apa Alasan beli tadi karena bosan Velik standar Terus saya udah keliling-keliling Dan mindset saya udah main Ini Ori Harga terjangkau Bagus bang Dan tahan Itu alasan saya Udah lo coba ya Udah udah saya coba Ke Bandung Udah Dua keluar kota Udah dibuang keluar kota Dan aman Udah aman lah Bro Nanti kalau lo beli bosan Bro udah tau lah Eh tapi dia udah tau Udah pernah Cobain tuker tambah Jadi udah gak perlu gue kasih tau lagi Nama-nama dikit bang ya Iya lah Nama-nama dikit Tapi kan tampilan mobil Iya kayak baru lagi Jadi kita tuh sayang lagi bang Bener Iya kan Ibarat punya pacar Udah bosan Dan dandanin lagi Sayang lagi Oke Gitu dia Yaudah Bro G Terima kasih banyak ya Sama-sama Mudah-mudahan Yang ini Lo betah Ya kalau gak betah Tinggal tuker tambah Gampang tinggal tukar Siap Oke Oke boy Selanjutnya kita akan lihat Mobil Innova lanjutnya Nah boy Selanjutnya Ini dia Halo pak Apa kabar Boleh perkenalkan diri dulu pak Kaunernya Innova Pak Iwan Dari Bengkulu Asli Bengkulu pak Asli Bengkulu saya Kegiatan sehari-hari apa pak Kegiatan sehari-hari Saya driver di PO Satu Burusan PO Putra Rokresia Sebagai driver Bus yang terkenal itu Iya Yang terlintas Berarti kerjaannya Kerjaannya driver yang terlintas terus Luar kota terus pak Alhamdulillah Kerjaan kita Jadi Kita tiap hari Kadang nginap Besoknya berangkat Kadang sampai tiga Tiga hari baru berangkat lagi Itu aja kita Siap Siap Ini alhamdulillah bisa ketemu ya Lagi kebetulan lagi ada kerjaan ya pak Nah abis ini gue mau sharing-sharing tentang perjalanan Sumatera lah Pak Iwan Boleh jelasin dong pak Ini di belakangnya ada mobil apa sih Pak Iwan Saya Innova 2007 Saya pakai peleknya SR Karena saya pakai pelek ini Saya pernah pakai pelek biasa Kalau saya perhatikan seorang driver Saya harus tahu Mobil ini nyaman apa tidak Nah benar Benar Jadi saya pernah lihat Di situ sudah pernah saya coba lihat Terus saya beli Kayaknya saya lebih nyaman pakai pelek Karena ini agak berat dari pelek yang biasa Dia bawanya juga stabil Enggak gitu Goyang gitu kan Kalau asal kita masuk lubang Karena dia agak tebal dari pelek biasa Lebih lebar Lebih lebar ya Saya ambil ukuran standar ya Ukuran fast body aja Jadi kalau misalnya menurut pelek-pelek Kan emang udah berarti Udah berapa tahun nih pak Di sebagai driver lintas Saya di driver lintas Sudah berjalan 33 tahun Maksudnya 34 tahun 34 tahun itu udah dihidupnya di jalan ya pak Ya dari dari bujang Alhamdulillah udah Anak udah pada sukses semua Alhamdulillah Nah berarti Dengan pengalaman bapak Di balik setir selama sekian lama Itu Bapak bisa menentukan bahwa HSR ini lebih enak Lebih nyaman dibanding standar Ya karena saya juga udah sering nganti pelek ini Faktornya apa pak Boleh tau gak pak Ini kita belajar ya pak Faktornya apa pak Yang bisa bikin velg ini Bisa bapak bisa lebih nyaman Saya udah tinggi ini Tiga kali saya tukar ini Jadi faktor yang pertama Saya pernah pecah disini Pecah di lips Terus saya last lagi kan Pake pindah lagi kesini dia Pindah Terus saya pake pelek yang biasanya Standarnya Dari standar saya kembali Baru ngambil yang ini Di sini udah Saya liat ini Saya lepas setir Dia lebih tenang Dibanding standar Dibanding yang pernah saya pake Yang pertama Oke K18 juga saya pake Kalau dibanding standar gimana pak Kalau standar ya Dia kan cuman rendah aja Bannya kan ban 15 Kalau untuk hujan Memang kita gak kurang nyaman Dia kurang lebar Jadi ini apa Masuk air tuh susah ya Agak-agak oleng ya Karena ban kan sifat ban ini Kalau saya perhatikan Semakin ban ini lebar Kita bawa yang semakin nyaman Bener pak Pertama diiringin peleknya Ini juga peleknya berat Intinya harus sesuai pak Lebar velg sama lebar ban yang dipake itu harus sesuai Supaya tampilannya bisa begini nih Kalau saya lebih suka tampilan yang otak begini Karena mobil saya kan mobil 2007 Jadi tampilannya harus lebih dikit Mobil boleh tua Tapi kan kalau udah begini kan Jadi gak keliatan tua ya pak Pak kenapa pilih Innova sih pak Saya Innova Memang saya ngambil ini kan mobil second kan Saya coba-coba banyak Merek-merk lain Kayaknya saya lebih Memang boros kata orang Tapi bagi saya Gak begitu boros Ini yang diesel? Ini bensin Menurut saya secara pribadi juga Bensin kayaknya lebih boros ya pak Iya Tapi tergantung kita juga Cara kita bawa Tergantung kaki? Iya Kakinya setolah apa enggak? Tergantungnya cara kita bawa Benar Yang mobil irit bisa boros Kalau kita enggak tahu Iya Yang boros bisa jadi irit Eh pantun Oke Jadi Gitu lah Bagaimana boleh Ini ganti velgnya Detroit ya pak? Iya Pak boleh bagi cerita pengalaman enggak pak? Waktu ganti velg Detroit itu gimana sih pak? Pelayanannya apa gimana? Kalau pelayanannya Cukup bagus sekali Karena mulai dari Pertama saya masuk Saya disambut Apa pak? Cari velg apa? Terus di ruangannya Saya lebih Ruangan AC Gitu kan Terus kita disambut Kasih minum Bicaranya yang Topan gitu Sangat Estimewa lah Nyo bain velgnya juga Nyo bain ya pak? Ya nyobain ya Cuma didudukin aja Dilihatkan Mereka juga Enggak Kalau kita kan bisa lihat dari wajah mereka Itu kan ikhlas Dia ngeliat kesumennya datang Wah pak Ini pak Coba yang ini dulu pak Cocok enggak? Coba ganti yang ini pak Cocok enggak? Jadi kita puas Iya sebetul Itu memang salah satu pelayanan kita pak Jadi Kita itu enggak mau Kalau customer itu sampai Menyesal pak Jangan sampai Beli velg Cuma Cuma dilihat Di deng doang Harus Nempel ke mobil Kalau udah nempel di mobil kan baru kelihatan Wah Cocok nih buat mobil gue Wah kayaknya kurang deh Ganti lagi yang lain Kayak gitu Oke Pak Iwan Terakhir nih pak Ada kritik dan saran enggak pak Untuk HSRW atau untuk toko Troy ini pak? Kritik dan sarannya Saya rasa Kalau untuk saya pribadi Enggak begitu Inilah Enggak begitu banyak kritikan Karena saya pribadi Melihatnya Dia udah cukup bagus layanannya Oke Kalau untuk HSRW sendiri pak? Untuk HSRW sendiri Supaya Mudah-mudahan kedepannya Lebih bagus lagi lah Pelayanannya Lebih bagus lagi ya Berarti pelayanannya Lebih ditingkatin lagi Oke Pak Iwan Sekali lagi terima kasih banyak Oke Sama-sama Mudah-mudahan awet ya pak Pak Iwan sehat-sehat selalu pak Nanti abis ini Jangan langsung pulang pak Kita ngobrol dulu Mumpung kita lagi di Sumatera kan Harus nanya sama ahlinya Jangan malu bertanya Nanya jalan Nanya jalan pak Saya akan siap Menunjukin jalan-jalan Siap Yang mana Penarawannya Yang mana enggak Siap Pak Iwan Oke Makasih Pak Iwan Oke Boi-boi Itu tadi Ngobrol-ngobrol kita Dengan dua Customer Dari Troy Bengkulu Ini Fenomena yang cukup menarik Belum pernah terjadi Sebelumnya Dimana gue Liput mobil customer Mobil berbeda Velg-nya sama Apalagi Ini benar-benar Jauh loh Ini yang satu Toyota Yang satu Honda Gitu kan Tapi Ternyata Dengan model Bisa membuat Kesan dua mobil ini Benar-benar berubah Yang ini menjadi Lebih gagah Yang ini menjadi Lebih Lebih fresh Lebih baru Ya kan Yaudah Segitu dulu Video kita kali ini Gue di Resenu diri Jangan lupa Ingat Velang Ingat Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih.